hai 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 guys Selamat datang di Bojo Widodo channel video kali ini saya mau mereview pekerjaan suami memasang keramik garasi ukuran 5x4 atau 20 meter persegi ini lantai dasarnya ya sudah dicor terus dipasang keramik ukuran 40x40 cm ini bahan atau material yang dibutuhkan itu kurang lebih 5 masak semen terserah mereknya ya apa aja yang tersedia di tempat Anda masing-masing dan pasir kurang lebih satu setengah kubik atau satu mobil cold diesel kalau harga kan tergantung daerah ya terus kalau keramiknya ini memang sengaja didatangkan dari luar kota tempat saya tinggal karena ketersediaannya di tempat saya ini tidak ada kalau dari segi merek mereknya signature jadi ini motifnya timbul ini penampakan dari depannya kalau rumah tipe 36 dibuat garasi ini tambahan ya nah ini pemasangan keramik garasi ini dikerjakan suami selama tiga hari karena dikerjakan sendiri jadi buat aduan sendiri merendam keramiknya sendiri jadi agak membutuhkan waktu agak lama ini suami lagi merendam keramik sambil merendam keramik dia membuat aduan untuk finishing jadi finishingnya disini untuk memasang keramik yang dipotong-potong di pinggir-pinggir garasi ya jadi itu lebih lebih lama biasanya memakan waktu lebih lama dan lebih rumit karena harus memotong merendam keramiknya dulu sesuai ukuran yang mau dipasang buat aduan merendam keramiknya dulu harus diukur keramiknya supaya tidak salah ukuran dan hasil akhirnya nanti bisa rapi ya ini suami masih buat aduan untuk ukuran garasi 20 meter persegi membutuhkan keramik 20 dus dengan tinggi aduan 4 cm ini mungkin bagi sebagian orang kok tipis ya karena lantainya sebelumnya sudah dicor terlebih dahulu jadi sudah ada lantai dasarnya jadi aduan di minimalis kurang lebih 4 cm dan itu sudah nampak tebal karena sudah diukur disesuaikan dengan tinggi lantai bagian dalam rumah dengan bagian luar jadi garasi ini dibuat di samping di depan pintu samping jadi ini tambahan ya tambahan bukan paketan dari perumnas tipe 36 yang subsidi ini bagian depannya soalnya belum bisa dirubah ya atau belum bisa dironevasi secara full selama kredit berjalan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan jadi hanya bisa membuat pagar garasi merubah atau membangun bagian belakang seperti dapur lanjut ya ini keramiknya sudah selesai direndam sebelum dipotong atau di aplikasikan ke lantai terlebih dahulu ditiriskan dulu karena mau dipotong pakai mesin pemotong ya sini sumber airnya berupa pda m atau air pump dan itu memang paketan dari pihak developer listrik 1300 kilowatt ini suami membuat acian nanti untuk di aplikasikan di belakang keramik sebelum ditempelkan dengan aduan biar lebih kokoh dan kalau di toko dari atas keramiknya itu tidak bunyi kosong ya jadi dia padat sehingga kalau dilalui kendaraan seperti motor atau mobil tidak menimbulkan keramiknya itu tuh pecah atau retak dan kalau rusak seperti itu itu merugikan pihak konsumen ya karena sudah membayar tukang beli ini material cepat rusak jadi ini kan bukan seperti barang elektronik tidak punya garansi jadi ini pak suami lagi mengatur HPnya supaya arah atau posisi kamera untuk merekod pekerjaan dia tepat dimana dia mengerjakan jadi depan pintu depan pintu samping ini karena mau dipasangi kuku 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 katanya istilahnya katanya kuku macan kenapa kuku apa gitu biar nampak rapi pemasangan dari keramik jadi dibobok dulu nanti setelah dibobok baru dipasangi kuku kukunya jadi teman-teman suami saya ini cinta saya ini memang punya keahlian di bidang tukang ya atau bangun membangun rumah lah makanya ketika membangun rumah kami kami juga mengerjakannya berdua tetapi kalau dia mengerjakan di luar saya tidak ikut ya saya di rumah ini suami lagi yang mengukur keramik supaya bisa dipotong karena ukurannya berbeda-beda karena kalau perumahan tipe 36 subsidi biasanya kadang tidak simetris atau tidak lurus ya tergantung yang mengerjakannya karena tidak konsumen kadang cuma memesan terima jadi kalau kualitas bangunan ya ditentukan sama tukang yang mengerjakannya apalagi Sudari di stok tinggal memilih saja biasanya mulai dari kualitas dinding kusen pintu atau jendela daun pintu biasanya kita tidak bisa memilih karena sudah disediakan dan ditentukan kualitasnya oleh pihak pengembang ya karena dengan dpi murah syarat yang mudah bisa punya rumah perumahan subsidi kalau di daerah saya ini ukuran tanahnya biasanya bervariasi ya tergantung pihak kita pengembang yang mana yang kita tuju ada yang ukuran tanahnya itu 8 x 15 ada yang 10 x 15 ada ada kadangan cuma 8 x 12 jadi tergantung posisi atau letak perumahan dan tergantung pengembangnya ini suami sedang mengantari aduan tadi yang dibuat ya untuk memasang keramik pas di depan pintu samping di daerah saya ini walaupun dia perumahan subsidi dan tipenya hanya tipe 36 biasanya kalau dia dekat dengan kota dekat dengan jalan besar harganya atau DP nya bisa besar juga tapi kalau sudah jauh dari lokasi kota DP nya biasanya lebih murah ada yang sekitar 11 juta 5 juta bahkan ada yang satu juta apalagi kalau sudah tingkat kabupaten yang ini video yang terakhir ini penampakan atau tampak kramnya sudah finishing ya dan sudah selesai semua terima kasih sudah mampir di channel saya jangan lupa ya klik subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Betul